Pengamanan di sekitar gedung Komisi Pemilihan Umum KPU RI diperketat menjelang penetapan Capres-Cawapres sore nanti hingga pengundian nomor urut selasa besok. Sejak pukul 7 pagi tadi, ruas Jalan Imam Bonjol di depan gedung KPU mendapatkan pengamanan ketat dari personil gabungan TNI Polri. Ada sekitar 2.000 personil dari jajaran Polona Metro Jaya hingga Kodam Jaya yang bersiaga di sekitar lokasi. Ruas Jalan Imam Bonjol pun ditutup menggunakan pagar dari water barrier untuk membatasi akses masuk ke kantor KPU. Sejumlah kendaraan taktis juga disediakan atau disiagakan di lokasi. Hal ini dilakukan dalam rangka mengamankan pengumuman penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan digelar hari ini pukul 15. Skema pengamanan ini juga akan diterapkan hingga agenda pengundian nomor urut Capres-Cawapres terlaksana nantinya pada selasa 14 November esok hari. Pengamanan pada kantor KPU ini terkait info adanya beberapa elemen masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya di KPU. Tentunya kami berharap bahwa penyampaian aspirasi pada hari ini bisa berjalan aman, damai, dan tertib. Sejak pukul 7 pagi tadi ruas jalan di depan kantor KPU ini sudah kami sterilisasi, kami tutup agar proses yang berjalan nanti di KPU oleh para komisioner bisa juga sesuai dengan agendanya. Untuk mengetahui kondisi terbaru di kantor KPU Jelang Pertapan Capres-Cawapres pada sore hari nanti sudah adarkan kami Fahada Indi yang berada di sana. Fahada tadi disebutkan ada elemen-elemen masyarakat yang kabarnya akan melakukan aksi. Sudahkah terlihat itu pada siang hari ini? Ya hingga sekitar pukul setengah 12 siang hari ini memang belum terlihat alfad mengenai informasi elemen-elemen masyarakat yang informasi ini akan menyampaikan aspirasinya kepada pihak KPU RI. Namun meskipun mereka ini belum terlihat mendatangi kawasan gedung atau kantor KPU RI, pengamanan dari pihak persodil gabungan TNI dan juga polis sudah dilakukan sejak pagi tadi. Sejak pukul 7 tepatnya ini ruas jalan Imam Bonjol tepatnya di depan kantor KPU RI sudah ditutup dengan barier raksasa yang membatasi akses masuk ke dalam kantor KPU Republik Indonesia. Selain dibatasi dengan water barier raksasa ini juga personel gabungan dari TNI Polri juga sudah bersiaga. Total ada 2.000 personel gabungan yang sudah bersiaga di sekitaran KPU RI untuk menjaga kondusivitas agenda-agenda yang akan berlangsung di KPU RI. Karena kita tahu hari ini ya ini jika sesuai jadwal akan dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat akan diumumkan penetapan daftar calon tetap untuk calon presiden dan juga calon wakil presiden yang akan nanti berlagak di Pilpres 2024. Kemudian juga selain agenda hari ini juga esok hari ini pada tanggal 14 November 2023 juga akan dilakukan pengundian nomor urut dari Capres dan juga Cawapres untuk Pilpres 2024. Nah untuk agenda hari ini Alfat yang bisa kami sampaikan meskipun nantinya pengumuman akan dilakukan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat sebelumnya juga pihak dari internal KPU RI akan terlebih dahulu menggelar rapat pleno internal penetapan daftar calon tetap tersebut yang mana nanti usai rapat internal yang dilakukan secara tertutup oleh pimpinan KPU RI akan diumumkan ke masyarakat yang jika sesuai jadwal yakni dilakukan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini di gedung KPU RI tepatnya di ruangan konferensi pers kami Awake Media juga akan menantikan penetapan Capres dan juga Cawapres untuk Pilpres 2024 karena kita tahu sebelumnya ini ada tiga pasangan bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI diantaranya adalah pasangan Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar kemudian juga pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD serta pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu Alfat yang bisa kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik Pak Hada Indi mengabarkan langsung dari kantor KPU nanti kita akan menunggu bagaimana kemudian penetapan pada sore hari nanti di gedung KPU RI.